Halo selamat pagi, ini hari terakhir jelang Imlek tahun Babi Tanah ya guys ya Saya menyambutnya dengan sukarya karena ada 10 hari libur tidak bekerja di UAP Dan nanti saya akan melakukan perjalanan keliling Taiwan ke objek wisata dan banyak hal yang saya lakukan terutama tidur Nah hari ini saya akan masak 2 menu, ayam bumbu rujak dan sok untuk menghangatkan badan supaya sehat Karena semalam saya renang ya guys ya dan 2500 meter sudah saya berhasil lakukan Ayo di deh Nah oke kita lanjutkan untuk aktivitas saya memasak lalu pergi ke lab untuk mengerjakan PR Aduh BM lagi, BM lagi nanti setengah 5 akan bertemu dengan Profesor untuk diskusi Ini sudah menjelang Imlek tapi masih diskusi Mungkin mau dikasih angpau Kalau dikasih angpau, sisye, sisye Terima kasih Prof ya Semoga Oke Imlek kali ini sangat spesial ya guys ya Karena tahun babi tanah Kalian tahu kan kalau babi itu musuh bebuyutan kita Apa saja yang berbau babi pasti akan kita hindari secara kita kebanyakan muslim kan Ah biar saja lah guys kita tidak usah berbincang tentang itu Akan mentok Sesuai dengan filosofi babi, babi adalah rakus Dan tahun ini pasti banyak sesuatu yang heboh Semoga saja ya guys ya Kita dapat rezeki yang melimpah seperti babi makan segalanya Semua diembat Semua masuk guys Ini tahun pertama saya merasakan Imlek di negara asalnya Kalau di kita pasti orang-orang yang jahat itu memperlakukan Imlek sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan dari muka budaya Kalau saya sih mending masak Itu saya lagi sibuk untuk memasak ayam bumbu rujang Sebelumnya saya merebus ayam supaya empuk ya guys ya Pertanyaan dan kritik membangun dari teman-teman selalu mempertanyakan kenapa saya memakai bumbu instan Di beberapa masakan saya Saya hanya mengulung senyum dan melemparkan kedibaan mata saya untuk menjawab semua itu Hanya saya dan Tuhan yang tahu Pastinya saya melakukan itu dengan hati yang tulus ikhlas tanpa merecoki orang lain Oke saya masih terus sibuk melakukan Permasakan ini dan itu Ambil itu dan ini Coba lihat ya guys ya Sangat meresapi apa yang saya lakukan Memang bakat ini diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa kepada saya dan saya menerimanya dengan lapang dada Lalu saya meningkatkannya Masak bagi saya adalah suatu anugerah Suatu misi yang harus saya lakukan di muka bumi ini guys Dengan memasak saya menebarkan kasih sayang dan perdamaian ke seluruh umat manusia Karena manusia itu apa yang intinya berada di bumi adalah makan Tanpa makan manusia akan mati guys Pertanyaannya adalah kenapa ketika memasak saya memakai kolor Oke saya akan memberikan jalan pada kalian Ada kata saya tidak memakai kolor dan saya telanjang bulat apa jadinya Kolor kepanjangan dari kau molor kau adalah tidur Setelah selesai memasak menyantapnya dengan beringas maka kamu akan tertidur pulas Itulah filosofi yang saya kembangkan kepada kalian Agar kalian mengerti bahwa memasak, makan, tidur adalah satu kesatuan dalam satu rangkaian Bineka Tunggal Ika Aduh kenapa ramah sekali ini video Oke lah saya teruskan memberikan narasi sampai akhir video ini ya guys ya Pertanyaan selanjutnya adalah apakah ayam yang saya makan disembeli secara islami Jawabannya pasti akan panjang dan lama dan penuh dengan dalil-dalil ya guys ya Oke oke saya mengakui bahwa ayam disini tidak disembeli secara islami Barangkali tinggal dicekek saja atau digebuk ayam itu atau disiksa Saya tidak tahu yang pasti saya bergembira dan menikmati ayam-ayam yang lezat disini Kalian boleh mengkritik saya, memberikan sibiran pada saya Tapi ingat ini di negara mana guys Bantulah saya kalian ke sini dan menjadi tukang jaga ya guys ya Oke guys sepertinya tanda-tanda ayam buruja sudah selesai dibikin oleh saya guys ya Nah itu saya sudah berteriak dalam hati bahwa ayam buruja sudah selesai Sekarang kita masak sop kerang udang ya guys ya Ayam buruja sudah rangkum kita menuju menu kedua sop udang dan kerang Udah gundung itu Hati-hati ya pak bos jangan sampai tumpah Karena kalau tumpah rugi dong Bisa kita lihat ya guys ya betapa kental bumbunya Itu kalau sudah masuk ke mulut, lumer, masuk ke usus, masuk ke mana saja di dalam perut Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa guys ya Tuh kita tata supaya cantik, merona Sepertinya enak sekali nih guys Yang ayam dicampur telur Lihatlah guys Pombo ijunnya menggoda sekali iman kita bukan Guys akhirnya sudah jadi ini sop kerang udang Nah inilah menu inlet saya H-1 jalan ribu Ada dua ya guys ya Oke Duet masakan paripurna Kita cek nasinya ya guys ya Aduh lupa nyetrekin Kurang asem Kita cek nasi ya Terima kasih.